Intro Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum meresmikan Kampung Cuangki di Pos Upaya Kesehatan Kerja Cuangki, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Kampung Cuangki ini menaungi 45 pelaku usaha cuangki rumahan. UU menuturkan pihaknya terus mengupayakan pemulihan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberadaan pengusaha cuangki adalah aset dan merupakan kebanggaan di mana ada kegiatan ekonomi yang mempunyai nilai tambah dan kegiatan untuk menyejahterakan masyarakat. Saya lagi jadi Garut, lagi meresmikan peresmian Kampung Cuangki. Nah, cuangki itu ada di sini, awal cuangki itu di Garut. Cuangki ada dua makna. Satu, cari uang, jalan kaki. Yang kedua, kenapa jalan kaki? Karena di panggul. Nah, pakai rancatan sih orang pasir. Nah, yang kedua cuangki itu artinya cuang, makanan, ki kita. Jadi cuangki adalah makanan kita. Ini bersama Pak Tutus, Kepala Dinas Kauka, Pemerintah Garut, dari Dinas Koperasi, ini ketuanya, ketua cuangki. Kenapa saya berdepet-depetan? Hujan. Dan bocor, disitu banjir, pacamatnya. Disitu banjir, terpaksa kita berdepet-depet. Tapi indah Pak, kenapa memang kebersamaan itu sangat luar biasa. Nah, diresmikan dalam keadaan hujan, Insya Allah, hujan itu rahmat. Rikmatun Pilkolbi, taktani atapadula walisan. Yang membuat kebaikan dan keunggulan. Maka, meresmikan Kampung Cuangki dalam keadaan hujan, Insya Allah baik, dan juga insya Allah ada upadol keunggulan. Terima kasih. Sukses selamanya. Orang nomor dua di Pemprov Jabar ini mengapresiasi inisiatif yang dilakukan para pelaku usaha untuk mewujudkan Kampung Cuangki. Menurut pos UKK, pelaku usaha Cuangki mampu berkembang dengan dukungan dari Pemda Prof Jabar dan Pemda Kabupaten Garut. Ketua pos UKK Cuangki, Tata Suparta, menceritakan tradisi jualan cuangki di kampungnya. Menurut Tata, cuangki merupakan kuliner dari Cina yang masuk ke kampungnya. Oleh warga kampungnya, cuangki kemudian diartikan sebagai cari uang berjalan kaki. Cuangki dari Garut ini setiap hari mampu memproduksi 125 ribu cuangki dengan jumlah pekerja 255 orang dan telah mengirim cuangki ke provinsi lain bahkan ke luar negeri. Melalui peresmian ini, Tata berharap ada akses permodalan untuk lebih mengembangkan bisnis cuangki. Sedangkan bagi warga sekitar, Tata berharap berbagai fasilitas seperti jalan dan posyendu yang ditingkatkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!